Firman Tuhan Harian Tuhan tidak memiliki kebencian terhadap mahluk ciptaan. Dia hanya ingin mengalahkan iblis. Semua pekerjaannya, baik hajaran maupun penghakiman, diarahkan kepada iblis. Pekerjaan itu dilakukan demi penyelamatan manusia. Semuanya adalah untuk mengalahkan iblis dan memiliki satu tujuan. Melakukan pertempuran melawan iblis sampai akhir. Tuhan tidak akan pernah beristirahat sampai dia menang atas iblis. Dia akan beristirahat hanya setelah dia mengalahkan iblis. Karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan diarahkan kepada iblis. Dan karena mereka yang telah dirusak oleh iblis, semuanya berada di bawah kendali wilayah kekuasaan iblis. Dan semuanya hidup di bawah wilayah kekuasaan iblis. Tanpa peperangan melawan iblis dan tanpa lepas darinya, iblis tidak akan mengendurkan genggamannya atas orang-orang ini. Dan mereka tidak bisa didapatkan. Jika manusia tidak didapatkan, itu akan membuktikan bahwa iblis belum dikalahkan. Bahwa iblis belum ditaklukan. Oleh karena itu, dalam rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan, selama tahap yang pertama, dia melakukan pekerjaan hukum Taurat. Selama tahap kedua, dia melakukan pekerjaan zaman kasih karunia, yaitu pekerjaan penyaliban. Dan selama tahap yang ketiga, dia melakukan pekerjaan menaklukan umat manusia. Semua pekerjaan ini diarahkan pada sejauh mana iblis telah merusak manusia. Semua pekerjaan ini adalah untuk mengalahkan iblis, dan setiap tahap adalah demi mengalahkan iblis. Hakikat pekerjaan 6.000 tahun pengelolaan Tuhan adalah pertempuran melawan sinaga merah yang sangat besar. Dan pekerjaan mengelola umat manusia juga merupakan pekerjaan mengalahkan iblis. Pekerjaan melakukan pertempuran melawan iblis. Tuhan telah bertempur selama 6.000 tahun dan dengan demikian dia telah bekerja selama 6.000 tahun sampai akhirnya membawa manusia ke dunia baru. Pada saat iblis dikalahkan, manusia akan sepenuhnya dibebaskan. Bukankah ini arah pekerjaan Tuhan pada zaman sekarang? Memang inilah arah pekerjaan zaman sekarang. Pembebasan dan pelepasan manusia sepenuhnya, sehingga dia tidak tunduk pada aturan apapun, dan juga tidak dibatasi oleh ikatan atau pembatasan apapun. Semua pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan tingkat pertumbuhanmu dan sesuai dengan kebutuhanmu, yang berarti bahwa engkau semua diberikan apapun yang dapat engkau semua capai. Ini bukan kasus memaksa bebek hingga di tempat elang bertengger, memaksakan apapun kepadamu. Lebih tepatnya, semua pekerjaan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhanmu yang sesungguhnya. Setiap tahap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan manusia yang sesungguhnya. Setiap tahap pekerjaan adalah demi mengalahkan iblis. Sebenarnya, pada mulanya tidak ada penghalang di antara pencipta dan ciptaannya. Semua penghalang itu disebabkan oleh iblis. Manusia menjadi tidak dapat melihat atau menyentuh apapun karena iblis telah mengganggu dan merusaknya. Manusia adalah korban, pihak yang telah tertipu. Begitu iblis telah dikalahkan, makhluk ciptaan akan melihat sang pencipta dan sang pencipta akan melihat makhluk ciptaan dan dapat secara pribadi memimpin mereka. Hanya inilah kehidupan yang harus dimiliki manusia di bumi. Dan karena itu, pekerjaan Tuhan pada dasarnya adalah untuk mengalahkan iblis. Dan begitu iblis dikalahkan, semuanya akan tuntas. Karya Tuhan Penghakiman atau hajaran Ditujukan ke iblis Untuk selamatkan orang Kalahkan iblis Tujuan karya Tuhan Lawan iblis hingga akhir Tak berhenti sampai menang Tak berhenti sampai menang Sebab karya Tuhan ditujukan ke iblis Dan mereka yang rusak dikuasai iblis Jika Tuhan Jika Tuhan tak mulai Lawan iblis Atau buat orang lepas dari iblis Mereka tak pernah didapat Jika iblis Jika iblis Genggam orang Ini kan buktikan Iblis belum Dikalahkan Dia belum Dikalahkan Substansi dari Karya Tuhan Ialah pertempuran lawan Naga merah besar Dan karya Mengelola manusia Ialah karya Mengelola manusia Mengelola manusia Karya enam ribu tahunnya Bawa manusia ke dunia baru Dimana iblis kalah Manusia bebas Setiap tahap selaras Dengan kebutuhan manusia Demi kalahkan Iblis Jika manusia Ditawan iblis Dan tak didapatkan Ini kan Buktikan bahwa Iblis Belum Dikalahkan Substansi dari Karya Tuhan Ialah pertempuran lawan Naga merah besar Dan karya Mengelola manusia Ialah karya Mengalahkan Iblis 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 Benjir Iblis Eblis Iblis 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 Tunjukkan pada seberapa iblis merusak manusia Mengalahkan iblis ialah tujuan dari ketiga tahap karya Subsansi dari punya karya Tuhan ialah Pertempuran lawan, naga merah besar Dan karya mengelola manusia Ialah karya mengalahkan iblis Terima kasih telah menonton!